Intro Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hotshot Seru Intro Intro Perjalanan cinta komika Raditya Dika dan kekasihnya Anissa Aziza akan memasuki babak baru Raditya Dika akan segera melamar Anissa Hal ini terungkap seiring beredarnya info di media sosial soal acara lamaran Raditya Dika Yang bakal digelar di Jakarta dengan agenda mempertemukan keluarga besar sang komika Dengan keluarga kekasihnya yang berasal dari Sumatera Selatan Lalu kapan sebenarnya acara lamaran itu akan dilangsungkan? Raditya Dika yang sempat dikebarkan putus cinta dengan Anissa masih belum memberi keteragan pasti Intro Setelah gugatan cerainya dibatalkan pengadilan negeri Bandung Karena dianggap tak sesuai dengan wilayah hukum Gracia Indri kembali melayangkan gugatan cerai Di pengadilan negeri Balai Bandung dan akan disidangkan pada tanggal 19 Desember mendatang Gugatan itu sendiri baru diketahui pihak David Kamis kemarin Lalu apa sebenarnya yang membuat Gracia bersikuku ingin berpisah dengan keyboardis Band Noah tersebut? Benarkah terjadi pertengkaran terus menerus hingga dugaan tindak KDRT? Materi gugatannya dan sikap-sikap kita ke depan seperti apa Itu belum ada pembicaraan lebih jauh dengan klien Tapi prinsipnya kita akan hadapi gugatan ini Dan dari klien kami itu sebetulnya bukan mempersulit proses Tidak ada sama sekali keinginan untuk mempersulit proses Yang saya lihat dasar hukumnya adalah pertengkaran terus menerus Terus menerus ya Sebagaimana saya lihat disini alasannya Bahwa alasan percayaan ini merujuk pada pasal 9 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 75 Dimana alasannya adalah Antara suami dan istri tersebut terus menerus terjadi perselisahan dan pertengkaran Dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Ada pertengkaran, ada dibilang tidak menafkahi Ada banyak lah ya, ada sampai kekerasan fisik gitu Saya cuma bisa istighfar aja gitu kan Tidak seharusnya Harus ada menjelek-jelekan pasangan kita KDRT saya lihat dari sisi David gak mungkin Gak mungkin banget, lembut banget Orang sidang saya nyebrang aja Dia yang repot ngejagain Partner saya malah gak ngejagian saya nyebrang Putus cinta dari Feby Palwinta Rizky Feby yang diketahui telah menjelin kasih dengan seorang wanita bernama Dila Hartono Sejak beberapa waktu belakangan ini Meski keduanya tak sungkan mengungkap kemesraan mereka di dunia maya Tapi mengapa putra komedian Sule ini justru terkesan enggan berbagi cerita Ketika ditanya hubungannya dengan Dila Alhamdulillah pacar saya, bukan tertutup tapi lebih baik orang-orang yang menilai Dan orang-orang yang berhak menilai iki seperti apa Seperti itu lah Apalagi sekarang masyarakat Indonesia udah pintar-pintar Banyak menilai orang terus dan melihat sisi hal positifnya seperti itu Cukup saya dan Tuhan yang tahu Dan seseorang spesial buat saya Terima kasih Berbahagia menanti kehadiran anak pertama mereka Pasangan Samuel Zilquin dan Franda yang menikah pada Agustus 2016 lalu Kini tengah menikmati perjalanan Babymoon di Dubai Lewat akun sosial media mereka Pasangan ini berbagi potret kebahagiaan mereka Dari pose berlatar Burj Al Arab hingga foto-foto di Gurun Pasir Di tengah segala kesibukan sebagai publik figur sekaligus istri dan ibu Aktris Zizi Sahab mampu meraih gelar Master Seni Kebahagiaan meraih gelar S2 kian lengkap ketika Zizi lulus dengan predikat cum laude Hal ini diketahui dari unggahan suami Zizi Prabu Revolusi Yang begitu bangga dengan gelar S2 yang berhasil diraih sang istri Kandasnya hubungan asmara dengan Michelle Putri yang sudah terjalin selama 6 tahun Membuat artis peran Randy Panglila lebih berhati-hati untuk memilih pasangan Meski mengaku sudah move on Tapi Randy menyebut dirinya tak ingin kembali mengalami kegagalan serupa Mungkin karena gue yang kemarin juga Gue cukup lama ya Menjalinnya juga Terus menurut gue setelah udahan itu gak segampang itu juga untuk gue langsung Lompat ke yang berikutnya Jadi untuk yang kali ini gue pengen yang bener-bener ya Pelan-pelan Selektif juga gak sih? Selektif juga pelan-pelan Jangan buru-buru Terus ya kalau bisa yang terakhir ini yang serius Kalau bukan gak move on Cuman lebih tepatnya sih lebih hati-hati untuk yang berikutnya Karena gue gak kepengen kejadian yang sama terulang lagi gitu Sementara itu seperti apa kebahagiaan Nabila Syakib saat menggelar acara Baby Shower Sesaat lagi hanya di Hot Shot Terus menurut gue atau apa? Enggak, mau biasa aja Apa, apa, apa 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 Terima kasih telah menonton!